Halo guys, kembali lagi bersama HII S.T.O.T.O.R.I.R.I.K.U.K.U.S. Historicus Seperti biasa, Historicus akan membahas tentang Today's Story atau sejarah yang pernah terjadi pada hari ini ya guys Pada hari ini, tanggal 9 Juli, pastinya pernah terjadi sejarah atau peristiwa yang menarik di masa lalu ya guys Maka dari itu, Historicus akan merangkum 5 sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi pada hari ini, tanggal 9 Juli ya guys Pemberontakan Hersegovina Pada tanggal 9 Juli 1875, pernah terjadi peristiwa bersejarah di negara Hersegovina ya guys Peristiwa tersebut merupakan aksi pemberontakan rakyat Hersegovina untuk menggulingkan pemerintah kesultanan otonom di wilayah Hersegovina Pemberontakan itu berlangsung hingga 4 Agustus 1877 dan memicu pemberontakan di wilayah lainnya Yang juga merupakan kekuasaan kesultanan otonom ya guys Masukan Amerika Serikat berhasil merebut Pulau Saripan Pada tanggal 9 Juli 1944, masukan Amerika Serikat berhasil merebut Pulau Saripan dari Cengkeraman Jepang di Kepulauan Marina ya guys Keberhasilan Amerika Serikat itu diraih setelah memenangi pertempuran Saripan yang berlangsung sejak 15 Juli pada tahun yang sama ya guys Dan Pulau Saripan masih menjadi milik Amerika Serikat hingga kini Pertempuran Talilantala Kali ini pada tanggal yang sama dan tahun yang sama Pasukan Finlandia yang dibantu pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Uni Soviet dalam pertempuran Talilantala Peristiwa itu terjadi di Karelianismus, perbatasan antara Rusia dan Finlandia Dengan kemenangan itu, pasukan Finlandia juga berhasil menggagalkan upaya invasi yang dilakukan pasukan Uni Soviet Pertempuran Talilantala adalah pertempuran terbesar di Eropa bagian utara ya guys Argentina meraih kemerdekaannya Pada tanggal 9 Juli 1816, Argentina meraih kemerdekaan penuh dari Spanyol Sebelumnya, Argentina merupakan wilayah yang dikuasai Spanyol sejak 1580 ya guys Bangsa Spanyol yang kali pertama tiba di Argentina adalah seorang penjelajah bernama Juan Bias de Solis Pada 1516 ya guys Terbentuknya Uni Afrika Uni Afrika dibentuk di Addis Ababa, Ethiopia Sebagai penerus organisasi kesatuan Afrika yang dibubarkan pada hari yang sama ya guys Dan satu-satunya negara di penua Afrika yang tidak bergabung dengan Uni Afrika adalah Maroko ya guys Itulah 5 sejarah atau peristiwa yang terjadi pada 9 Juli versi Historicus